Selamat siang teman-teman seperti biasa ya kita siang ini untuk mengeksplor berbagai macam jenis tanaman hias ya yang ada di hutan sekitar ini ya dan kita akan menunjukkan ya untuk teman-teman semua jenis-jenis tanaman hias yang beraneka regam dan kebetulan hari ini kita kedatangan seorang tamu juga ya Jangan tamu kebetulan youtuber juga satu desa dengan daerah ya daerah dengan saya ya yaitu channelnya yang bernama ekpin ya oke dan jangan lupa like dan subscribe ya Nah ini teman-teman keadaan sekitar hutarnya ya dan sungainya pun sudah kelihatan keruh juga ya tuh coba lihat ya Tuh teman-teman ya jadi setiap hujan pun airnya pun geluk ya jadi kita nggak berani mandi ya teman-teman ya Tuh bisa dilihat nih Tuh ya airnya sangat geluk sangat disayangkan sekali ya Tuh ya ada dapat salah satu jenis lagi nih ini kayaknya tanaman berpatu ya teman-teman ya Tuh bisa dilihat nih Dan ada jenis silo army juga nih lihat Bisa ngetik sekali teman-teman lihat dia ngerampak lagi kecil ya Nah ini teman-teman lihat ya tanaman sekitar sini ya dan sebagiannya pun sudah nggak banyak lagi teman-teman Tuh nanti kita akan mencoba mengeksplor ke ujung sana ya Mudah-mudahan kita dapat yang lebih menarik lagi oke Dan di sana ada jenis tanaman filo ya jenis filo nanti kita akan sana teman-teman ya Mau mikir jalannya dulu ya mau gimana cara menyebrang ya Atau merangkak dari batu bawah ini ya nantilah kita coba ya oke kita lanjut Nah ini juga ada jenis tanaman filo juga teman-teman ya nih bisa dilihat ya Tuh Dan ada yang menarik lagi teman-teman nih salah satu jenis alokasia bisma ya Kok ada ya teman-teman ya disini ya saya pun nggak dipikir ya Biasanya pengalaman saya kalau sungai berbatu yang agak besar Dia sangat jarang sekali ya dia tumbuh Tuh bisa dilihat nih Dan jenis filo lagi ini ya ini juga filo Ini alokasia bismanya sangat banyak ya Tuh depannya Kalau di sana lebih banyak lagi teman-teman Nanti kita ke depan ya Nih bisa dilihat sendiri ya Nih Uh ada Hema Luwamena nih Hema Luwamena nya lumayan ya Ini yang biasa kita temukan ya teman-teman Ini ada jenis kindapsus silver juga nih ya Ini sangat banyak sekali ya disini Ini biasanya kalau udah daerah sungai kayak gini teman-teman Menurut pengalaman itu Sekindapsus silver itu nggak pernah ketinggalan Pasti ada ya Nih bisa dilihat ya Nih alokasia bismanya Tuh Ini juga ya Sangat banyak sekali Tuh anakannya juga banyak ini teman-teman ya Ini Ini alokasia bismanya Nah ini ya Ini bisa dilihat loh Jenis filo dan alokasia bismanya Jadi satu Ini sangat banyak sekali ya Jadi kalau teman-teman dekat saya udah gratis ya Ambil secukupnya aja ya Untuk hiasan di rumah Tuh depan nih Saya kemarin pengen Yang itu Alokasia Apa Regina teman-teman Tapi sampai sekarang belum ada dapat ya Mungkin di episode selanjutnya Kita akan mencoba mencari Beberapa jenis alokasia ya Di depan juga Sangat banyak ya Jadi kita nggak ke depan Karena keadaan depan Sudah mulai Terang ya Jadi kemungkinan besar Susah ya Untuk Tunggu Alokasianya ya Nah ini teman-teman Saya ada salah satu Apa Salah satu jenis Jenis pakis ya Ini Lumayan Unik ya teman-teman Bisa dilihat nih Tuh Ya Sangat mantap sekali ini ya Tuh Ini jenis pakis ya Teman-teman nih Coba lihat nih ya Nah ini ya Tuh Ya ini pakisnya di daerah berbatuan Jenis kayak gini Dan sangat susah ditemukan ya teman-teman Ini Sangat sulit ditemukan nih Ini bisa dilihat Jenis pakisnya Yang sangat unik Kalau sungainya Jernih udah mandi kita teman-teman Ya Tapi sudah lihat Keadaannya Sudah macam Air susu kayak gini Aduh Jadi malas ya Memandi Bisa dilihat ya teman-teman nih Daerah sekitar Tunggu ini ya Di depan juga ada Kadang-kadang ya Bagian sungai yang di Di arah bawahnya tadi ya Kayaknya kita Tidak mungkin Terima kasih ya teman-teman ya Karena kelihatan Tidak ada yang Menarik ya Jadi kita mau lanjut Ke depan aja Tuh Tanamannya pun Biasa-biasa saja ya teman-teman ya Oke kita lanjut lagi teman-teman Dan ini ada jenis Amidrium ya Nih Tuh bisa dilihat Dan kayaknya kurang subur ya teman-teman ya Karena makannya kurang kayaknya Oke Sub indo by broth3rmax